Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Dapur Kue Najwa di videoku kali ini ya teman-teman aku akan membuat aneka macam bentuk roti sosis dengan menggunakan satu adonan dan di resep kali ini ya teman-teman aku tidak menggunakan telur sama sekali namun hasil rotinya itu tetap empuk dan gembul penasaran kan bagaimana cara membuatnya gak usah berlama-lama lagi lanjut ke videonya tonton sampai habis pertama-tama aku sudah menyiapkan 325 gram tepung terigu protein tinggi 30 gram gula pasir halus dan 1 sendok makan ragi instan aku aduk semua bahan ini terlebih dahulu kemudian aku menambahkan 190 mili susu cair 50 gram butter dan 5 gram garam aduk semua bahan ini dengan spatula kemudian aku ganti dengan menggunakan mixer mixer selama 10-15 menit sampai adonan ini kalis elastis setelah dirasa cukup matikan mixer dan tes window pan nya disini terlihat ya teman-teman adonannya ini sudah kalis elastis setelah itu bulatkan dan olesi dengan minyak kemudian resting adonan ini selama 30 menit setelah 30 menit kempiskan adonan dan pindahkan ke papan kerja kemudian akan aku bagi adonan ini dengan berat 40 gram sehingga nantinya akan menghasilkan sekitar 13 buah roti ronding adonan ini kemudian ronding adonan ini sampai halus dan resting kembali selama 10 menit setelah 10 menit adonan ini siap untuk dibentuk yang pertama aku akan membuat flour cheese bread ambil satu adonan kemudian gilas dengan rolling pin tipiskan bagian bawahnya seperti ini ya teman-teman dan taruh atasnya dengan sosis kemudian gulung sambil dipadatkan dan potong sosis menjadi 5 bagian tetapi ini tidak sampai putus ya teman-teman kemudian bentuk seperti bunga nah hasilnya seperti ini teman-teman kemudian kita sisihkan sebelumnya buat teman-teman sudah subscribe, like, komen, dan share aku ucapkan banyak terima kasih sudah mendukung channel aku ini semoga mendapat keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan buat teman-teman yang belum subscribe klik tombol like, subscribe, komen, dan share ya aktifkan juga notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan videoku selanjutnya lanjut ke adonan yang kedua aku akan membuat roll soseki bread ambil satu adonan kemudian gilas melebar dan gulung sambil dipadatkan kemudian bentuk memanjang seperti ini lalu siapkan sosis dan lilitkan adonan ini ke atas sosis nah jadinya seperti ini teman-teman lalu sisihkan bentuk yang ketiga yaitu caterpillar bread caranya sama seperti bentuk yang pertama ya teman-teman cara memotongnya juga tidak sampai mutus kemudian dibentuk seperti ini setelah selesai lalu sisihkan dan bentuk yang terakhir yaitu squid bread ambil satu adonan kemudian pipihkan taruh sosis di tengah-tengah seperti ini kemudian gulung sambil dipadatkan lekatkan bagian pinggirannya ini ya teman-teman setelah itu potong sosis menjadi empat bagian menyerupai bentuk seperti gurita kemudian semua adonan ini taruh di loyang yang sudah dialasin dengan baking paper dan proofing selama 60 menit atau sesuaikan dengan suhu di rumah masing-masing setelah 60 menit olesi roti ini dengan susu cair untuk caterpillar bread aku olesi atasnya dengan saus dan mayonaise kemudian aku taburi dengan keju dan oregano dan untuk saus lagi rollnya aku beri keju slice di atasnya seperti ini ya teman-teman kemudian aku menyemprotkan mayonaise dan saus untuk forward cheese breadnya aku tutup atasnya ini dengan keju slice semprotkan mayonaise dan taburi oregano dan untuk squid breadnya aku biarkan seperti itu saja ya teman-teman kemudian semua adonan ini siap untuk di oven oven di suhu 170 derajat sekitar 10-15 menit api atas dan bawah namun sesuaikan dengan oven masing-masing taraaa aneka roti sosisnya siap disajikan kita coba dulu ya teman-teman bismillahirrahmanirrahim rotinya ini empuk dan gembul teman-teman walaupun tanpa telur dan seratnya juga panjang dari satu adonan ini bisa menghasilkan empat macam bentuk roti dengan berbahan dasar sosis dan sangat cocok untuk dijadikan itu jualan sekian video dari saya teman-teman semoga manfaat dan selamat mencoba mohon maaf jika ada kesalahan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati